Tapi sementara diterima saja rumusnya seperti itu Itu menunjukkan ini Jadi ampli itu 2 atau A yang kemarin rumusnya panjang Jadi ada omega N, ada X0 dan ada B0 Itu menunjukkan ini Nah kenapa saya meminta kalian menyiapkan program Karena kalau kita menyelesaikan problem-problem ini dengan program Kita bisa memplot mulai dari T0 disini sampai T ya terserah Mau 60 detik, mau 5 menit, mau 10 menit Itu kita bisa plot semua Sehingga kita bisa mendapatkan kurva semacam ini Nah kemarin kalau saya bicara atau di materi 1 Ada initial condition atau kondisi awal Yaitu X0 dan B0 itu ditunjukkan disini Saya coba berikan contoh praktis Kondisi awal kalau misalnya kita bicara X0 ya Jadi X0 itu adalah simpangan Simpangan pada waktu awal sistem belum berdetak Kalau misalnya kita mengendarai motor dan kemudian kita lewat di jalan yang rata Maka praktis sebetulnya motor itu tidak mengalami goncangan Nah tetapi kalau misalnya motor itu yang kita kendarai itu kemudian masuk lubang Maka ada goncangan Nah kalau itu masuk lubang berarti kalau kita lihat disini Itu X-nya ke arah negatif karena ke bawah Tetapi kalau misalnya motor yang kita kendarai itu melewati posisi tidur Maka goncangan awal akan ke atas Itu X0-nya negatif Itu pemahaman sederhana tentang X0 Jadi kalau kita bicara X0 atau initial condition Jadi kalau kita naik motor Kalau itu masuk lubang itu maka X0-nya negatif Karena goncangan pertama akan ke bawah Kalau itu melewati posisi tidur Maka X0-nya akan ke atas Itu pertama yang bisa menyebabkan getaran terjadi Jadi motor masuk lubang atau tenak polisi tidur Itu penyebab getaran bisa terjadi Atau yang kedua penyebab getaran Yaitu kalau motor itu diberi kecepatan awal Jadi kalau kita misalnya motor itu berjalan dengan Kecepatan awal terentu Kemudian masuk lubang atau lewat polisi tidur Nah kecepatan pada waktu lewat lubang atau lewat polisi tidur Itu adalah V0 Initial condition V Kecepatan awal Yaitu basic yang pertama Kemudian yang tadi saya sebutkan Kalau A, ampi duduk yang rumusnya sementara diterima saja Rumusnya adalah di sini Itu menunjukkan ini A ini adalah Kalau yang di sini ini adalah simpangan maksimal Tetapi kalau Anda lihat karena sinusoidal itu bergerak dari sini Bergerak dari sini Ini satu siklus Maka ampi duduk itu bisa 0 Kemudian naik-naik maksimal di sini Kemudian turun lagi Kemudian maksimal di sini Kemudian turun lagi Jadi ampi duduk ini akan terus berubah sebagai fungsi dari T atau waktu T besar ini adalah Periode getaran yaitu seper F Jadi F Kalau kemarin Kalau kita menghitung Akar K per N Itu adalah omega Itu adalah Apa? Ketetatan sudut radian per detik Kalau kita mau konversi menjadi hertz Dibagi 2B Bagi B atau K2B Oke Ini yang pertama Apakah ada pertanyaan tentang ini? Kalau Pak saya mau tanya Pak Kalau semisal kendaraannya itu Diam gitu Pak ya Itu kan enggak ada getaran Pak ya Kalau waktu pada saat pertama kali jalan itu Apa juga terjadi getaran gitu Pak? Kenapa? Pada waktu pertama kali jalan dari diem Terus jalan itu apa juga ada getarannya Pak? Sebetulnya kalau jalannya rata ya tidak ada getaran sebetulnya Tetapi kan Jalan itu Ya kadang bergelombang Atau kadang ada lubang Ada polisi tidur Jadi kalau kendaraan itu jalan Jalan yang rata Jalan yang rata ya sebetulnya tidak ada getaran Karena ketaran itu ada begitu Waktu naik atau lewat polisi tidur Waktu penak lubang Atau misalnya membentur sesuatu Tetapi karena di dalam kendaraan itu ada shock absorber Maka sistem yang stabil shock absorbernya itu akan menghentikan getarannya Sehingga begitu kalau kita naik motor Kan begitu kena polisi tidur atau masuk luka Kan guncangannya sesaat kemudian berhenti Kan motornya tidak akan berguncang terus-menerusnya Karena ada absorbernya Jadi secara teomotik seperti itu Iya Pak, terima kasih Pak Jadi saya akan Saya mau mengantuk Contoh soal mungkin saya Soal yang cinta saja Contoh-contoh soal di materi satu ini sebetulnya simpel saja Saya akan tunjukkan bagaimana kita menggunakan Apa, matcat untuk menyelesaikan contoh ini Nah sebetulnya kalau contohnya simpel seperti ini Tidak ada plot grafik Mestinya tanpa matcat Juga kita gampang menghitungnya dengan laborator Tetapi karena nanti Di materi-materi berikutnya kita selalu plot grafik Maka kita perlu matcat Tidak hanya untuk menghitung Tetapi juga untuk memplot grafiknya Matcat ini sebetulnya sederhana Jadi pemakaiannya Simpel saja sebetulnya Ada di antara kalian yang sudah pernah menggunakan matcat Dimana Pak? Sebelum Matcat Belum 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 Pak Ya Sebelumnya kayaknya pernah Pak Ya karena saya Biasanya menggunakan Matcat Sebetulnya ini dengan Software yang lain Bisa Cuman matcat itu Sudah ada Fungsi-fungsi tertentu Untuk plot grafik Jadi kita tinggal klik saja Fungsinya Kita masukkan sumbu X, sumbu Y Fungsinya apa Grafiknya akan muncul Nah sebetulnya yang Pak Yang satunya Matlab Matlab itu bisa Cuman saya tidak tahu ya Saya yang dulu Pakai beberapa tahun yang lalu Itu matlab yang Kalau memplot grafik Saya harus membuat Subroutine-nya Saya tidak tahu ya Karena saya tidak Familiar dengan matlab Apakah matlab yang Versi sekarang Sudah bisa langsung Plot grafik Tapi Kalau Anda familiar Dengan matlab Mungkin Anda bisa Pakai matlab Tapi menurut saya Agak lebih susah Oke saya Degak-degak ini Bentar saya Stop sharing Yang ini Apakah Halaman matlab Yang ada tulisan Contoh soal 1 Sudah muncul di layar Sudah Pak Sudah Pak Sudah Ya Nah ini adalah tampilan Matlab-nya Simpel saja Jadi Ini kalau Kalau saya Mau memasukkan Perkalian Ya tinggal klik Disini Jadi misalnya ini Parameternya Masa Sama dengan 30 kilogram Jadi kalau ini Masa disini Pilihannya adalah Titik sama dengan Jadi titik sama dengan Anda mesti pilih disini Nah jadi disini Yang ini Pilih sama dengan Yang ini sama dengan Kalau Ini Mas Titik sama dengan Ini maksudnya Memberikan Value Kepada parameter masa Value-nya sekian Nah hasil perhitungan Itu kalau yang disini Itu sama dengan Jadi ada Beda Antara titik Sama dengan Dan sama dengan Jadi nanti Memang Anda Mesti buka Matlab Matcat-nya Supaya familiar Tapi kalau ada Beberapa teman Anda Yang mungkin Sudah familiar Dengan ini Ya kita bisa Anda bisa coba Dengan teman Anda Jadi kalau misalnya Saya mau menulis Ini masa Misalnya Saya klik disini Kemudian saya tulis S Saya tulis S nya Tiga Supaya tidak Supaya tidak Dengan yang dikiri Kemudian saya klik disini Saya klik disini Ini muncul Titik sama dengan Misalnya Saya beli Misalnya Nilainya 50 Jadi setiap parameter Yang diketahui Itu mesti Dituliskan Seperti ini Nah kemudian Ini adalah Rumusnya Untuk Menghitung Omega N Misalnya Kemarin Omega N Itu Rumusnya adalah Akar K per N Tetapi karena ini Sudah diketahui Frequency nya Dan kalau ini Disoal ini Frequency nya Ini sudah Dalam Satuan Hertz Jadi kalau misalnya Ini nanti Menghitung Omega N Ya Hertz ini Mesti dikonversi Lagi menjadi Radian per detik Sehingga kalau Anda Masukkan tumus ini Ini Omega N Disini sama dengan Ini keluar hasil Jadi kurang lebih Penggunaannya Seperti itu Cara menggunakan Software Medcat Seperti itu Nah perintah-perintah Di atas itu Ya Mirip-mirip dengan Perintah yang ada Di Apa Word document Nanti Nanti kalau misalnya Tanda sama dengan Segala macam Itu ada Disini Jadi ini Kalau ini Diklik Ini akan Bilang Dan kemudian muncul Disini Jadi yang kalkulator Ini kalau Anda klik Itu akan muncul Disini Ada tanda sama dengan Ada titik sama dengan Dan sebagainya Kemudian kalau yang Ini pilihan disini Itu mungkin nanti Kalau misalnya ini Matrix Tapi nanti Bilang saja Kita mungkin tidak terlalu Perlu Matrix Kalau di awal-awal Tapi di belakang Nanti kita perlu Matrix Jadi yang pertama Anda klik disini Ini kalkulator Ini semua Tanda Kali Sama dengan Akar Segala macam ada disini Kalau misalnya kita ingin Menuliskan Apa Parameter-parameter Huruf Apa Yunani Dan sebagainya Ya Anda klik disini Ini ada Disini Kalau kita Ini Anda klik Ini semua parameter Yunani Yang kita gunakan Rumus misalnya Omega N C Muncul disini Jadi di klik disini Busanya kursornya Saya letakkan disini Saya klik busanya Omega Saya klik disini Omega nya akan muncul Jadi saya kira itu Basic penggunaan Dari Software Macad Jadi Kalau Anda belum punya Silahkan nanti Anda Upload Di laptop Anda Dan mulai Coba-coba Soal-soal Di Materi 1 Itu bisa Anda Coba disini Jadi kalau yang tadi Misalnya Masanya 30 Dan frekuensinya 10 hertz Dimita untuk Menurut berapa Natural frekuensi Tinggal masukkan Saja Jadi parameter Parameter Yang disini Mesti harus Sudah Dideklarasikan Sebelumnya Kecuali 2P Kalau Anda Klik P disini Di Kalkulator Ini ada P Itu dia sudah tahu Bahwa P ini Maksudnya adalah 227 Kemudian Kalau kita ingin Menghitung Kalau kemarin Omega Sama dengan Akar K Per M Dan K Itu stiffness Kalau kita Mau menghitung Stiffness Ya kita Tinggal Gunakan Masa rumusnya Kalau rumus Dasarnya Adalah Omega Sama dengan Akar K Per M Maka Kalau kita Mau menghitung Ketakuan Atau stiffness Ya kita Tinggal Gunakan Rumus Seperti ini Stiffness Bisa dihitung Itu Soal nomor Satu Sangat Simple Yang tadi Saya katakan Kalau modelnya Seperti ini Kita Mestinya Tidak usah Memakai Software Juga Tidak Apa Kita Bisa Hitung Dengan Cepat Kalau Kita Menggunakan Kalkulator Oke Apakah ada Pertanyaan Nah kalau Memang Belum Pernah Mencoba Ya mesti Nanti Dincoba Anda Pakai Download Medcat Kemudian Anda Install Permisi Pak Mau tanya Barangkali Pak Oki Pernah nyoba Pakai Medcat Ini Bisa Buat Grafik Dan kurva Enggak ya Pak Bisa Bisa ya Harusnya Kurang lebih Kayak Medlab Kayak Medlab Cuman Medlab Itu Kan kita Mesti Harus Saya Enggak Tau Ya Saya Beberapa Tahun Terakhir Enggak Pakai Medlab Karena Dulu Yang Saya Pakai Berapa Tahun Yang Lalu Setiap Kali Saya Plot Grafik Saya Mesti Membuat Subrutin Untuk Membuat Plot Grafik Kalau Ini Enggak Kalau Kita Mau Plot Grafik Tinggal Pilih Di sini Klik Di sini Nah Ini Muntul Beberapa Macem Model Grafik Yang Kita Mau Gunakan Klik Saja Kurva Yang Seperti Apa Saya Tunjukkan Salah Sabtu Sebentar Ini Saya Shift Dulu Kita Bicara Tentang Apa Gas Dan Pergang Itu Sudah Mulai Ada Plot Grafik Saya Tunjukkan Saja Salah Satu Contoh Program Yang Saya Carikan Dulu Siap Saja Yang Saja Puis Y Terima kasih. Sudah muncul? Sudah, Pak. Nah, ini adalah soal nomor satu. Jadi kalau tadi Anda lihat materi satu, ini adalah soal nomor empat. Soal nomor empat A. Nah, soal nomor empat A ini ada kurvanya. Nah, memang kalau kita plot kurva memang agak panjang program. Tetapi kira-kira begini kalau kita plot kurva. Nah, ini adalah salah satu kurvanya. Sudah muncul ya, kurvanya. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini adalah plot kurva yang dibuat dengan method untuk soal nomor empat. Jadi di materi satu, soal nomor empat itu ada tiga. Ada empat A, empat B, empat C. Ini adalah empat A. Ini adalah plot kurva perpindahan. Karena kalau di materi satu, kemarin kan kita bicara Xt atau Yt dan kemudian kalau Yt atau Xt itu adalah displacement atau perpindahan. Kalau Xt atau Yt itu adalah kecepatan. Kalau Xt atau Yt itu adalah kecepatan. Kita bisa plot di sini. Yang ini adalah plot untuk perpindahan. Yang di bawahnya ini adalah plot untuk kecepatan. Kemudian yang di bawah lagi ini adalah plot untuk percepatan. Nah, ini memang makin besar nilainya karena kalau kita lihat di materi satu kemarin. Xt itu adalah omega N kali A cos berapa. Kemudian kalau percepatan itu adalah omega N kuadrat kali A sin berapa. Jadi dia nilainya makin besar. Tapi di dalam banyak kasus, pada waktu kita belajar kecaraan mekanik, yang kita lihat adalah displacementnya. Jadi yang kita banyak plot nanti adalah yang di atas. Yang displacement seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan MATLAB. Sorry. Kalau kita menggunakan MATLAB, kalau saya memplot kurva ini saya tinggal break di sini aja. Saya pilih model kurva yang mana, kemudian nanti kita masukkan parameter-parameternya. Iya, Pak. Ini sangat simpel. Saya tidak bisa melakukan ini kalau dengan MATLAB. Kalau MATLAB kayaknya harus ada codingnya sedikit. Iya, harus ada codingnya. Memasukkan parameter di sumbu Y, sumbu X, segala macam. Kita harus di coding. Lalu ini tinggal klik-klik aja. Kalau saya ingin memanipulasi atau mengatur grafiknya, saya tinggal double klik di tengah. Ini muncul banyak menu. Banyak menu untuk mengatur kurvanya. Ini mudah sekali menolong kita untuk plot kurva kalau kita menggunakan... 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 Oke, ada pertanyaan. Jadi ini kalau yang soal nomor empat, saya lompat saja ke atas. Ya, karena itu T saya hitung mulai 0 detik sampai 20 menit. Ya, saya harus dikuat. Nanti bagaimana memilakan ini. Kalau Anda sudah familiar, mungkin minggu depan kita belajar bagaimana plot kurva. Oke, ada pertanyaan. Jadi ini adalah contoh-contoh soal di dalam materi 1 yang dikerjakan dengan metode. Jadi ini X0, V0 ini adalah initial condition, jadi kondisi awal. Ini displacement awal, ini adalah ketepatan awal. Nah, semua parameter ya dimasukkan. Ini dimasukkan K, atau Anda masukkan stiffness, atau Anda memasukkan kekakuan, terserah. Tapi konsisten ke bawah harus sama. Jadi ini humus ini misalnya omega akar K per N, ya seperti ini. Simple sekali humus ini. Atau penggunaannya simple sekali. Ini menghitung periode, ya 2 pi per omega N. Oke, jadi nanti tolong mulai disiapkan night gate-nya. Dan kemudian nanti Anda silahkan coba-coba. Kalau misalnya ada problem atau bagaimana Anda mengalami kesulitan, minggu depan bisa ditanyakan. Siap, Pak. Jadi ini adalah contoh-contoh soal. Jadi contoh-contoh soal di materi 1, materi 1, soal 1, 2, 3, 4, itu Anda bisa kerjakan dengan mudah kalau Anda menggunakan ini. Mungkin kalau nanti test 1, mungkin kita tidak menggunakan ini. Tetapi nanti kalau untuk BTS, mungkin yang bentuknya assignment, Anda mesti menggunakan software ini. Baik, apakah ada pertanyaan tentang materi 1? Pertanyaan saya sudah terjawab, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi, kalau kita sejak awal mengikuti, kita sejak awal mencoba mencoret-coret, kita kerjakan dengan tangan bagaimana menurunkan rumus-rumusnya, ya saya kira tidak akan ada kesulitan. bingung di awal, ya. Tetapi kalau Anda buka lagi materinya ini, Anda coret-coret dengan tangan bagaimana menurunkan rumus-rumusnya, karena rumus-rumusnya simpel sekali. Dan Anda baca buku teksnya. Sekiranya materi 1, materi 2, materi 3, itu masih materi-materi yang ada di chapter 1 textbooknya Daniel Inman. Jadi, silahkan lihat materi ini yang saya masukkan di lembara. Coret-coret dengan tangan bagaimana menurunkan rumus-rumus dasarnya. Coret-coret dengan tangan bagaimana soal-soal yang berterhana itu dihitung dan mulai menggunakan program. Oke, kalau tidak ada pertanyaan tentang ini, saya akan masuk ke materi 2. Tentang bagaimana memprogram, mungkin masih ada beberapa pertanyaan, tapi silahkan Anda install matcap dan mulai coba-coba. Kemudian kalau ada pertanyaan, minggu depan kita bisa diskusi dengan programnya. Kalau kalian sudah menginstall, saya kira akan lebih mudah. Dan saya berharap Anda mencoba, sehingga Anda tahu, kalau yang bingung di mana, di bagian mana, yang bingung, tapi bagian mana, yang masih belum dipahami, sehingga saya bisa menjelaskan dengan lebih gampang. Kalau saya sendiri yang ngomong terus dan Anda tidak pernah bertanya, saya tidak mengerti apakah yang saya sampaikan ini memang menjawab hal-hal yang belum Anda pahami atau apa. Jadi saya lebih senang Anda bertanya, sehingga saya bisa menjelaskan, sehingga apa yang kalian tidak pahami, itu bisa ada penjelasan yang lebih baik. Baik, silakan kalau masih ada pertanyaan untuk mengenai materi satu. Kalau tidak ada, saya akan masuk ke materi dua. Oke, sambil saya tunggu, saya siapkan materi dua-duanya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Astaga. Ya, apakah slide materi 2 sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, sayang. Besarkan. So, sorry. Oh, 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 oh. Oke, sudah muncul ya slide seonya. Terima kasih. Kamu, Pak. Oke. Materi 1, kita hanya bicara tentang masa dan pegas. Jadi kalau kita buka lagi materi 1 yang saya sampaikan minggu lalu, itu isinya hanya masa dan pegas. Dan pada waktu kita menurunkan persamaan sehingga mendapatkan rumus omega n sama dengan akar k per n itu diturunkan dari sistem putaran harmonik yang hanya punya satu masa dan satu pegas. Nah, secara teoritik sebetulnya, kalau kita hanya punya masa dan pegas, kalau sistem itu kita gebarkan, maka sampai seumur hidup getarannya ya akan harmonik terus, tidak pernah berhenti. Tetapi itu hanya ada secara teoritik. Tetapi itu hanya ada secara teoritik. Itu sebabnya kalau kita menggerakkan masa dan pegas, meskipun tidak ada redamannya, di dunia nyata satu saat getarannya akan berhenti. Karena di dalam material dia punya redamankan, punya koefisien redamankan yang bisa menghentikan getarannya. Sehingga satu saat getarannya berhenti dan dia steady lagi. Nah, di dalam aplikasi kalau kita melihat sistem suspensi di pendaraan, ya kita ambil contoh di pendaraan bernotor, karena itu yang banyak kita melihatkan. Tapi sebetulnya sistem suspensi dimanapun itu biasanya basicnya ya ada pegas dan ada peredam. Nah, peredam memang macam-macam, tetapi yang nanti kita lihat, kita akan melihat peredaman yang jenisnya fluid, ya. Karena peredaman itu macam-macam. Tetapi kita yang akan lihat yang peredaman yang jenisnya fluid atau tidak. Nah, biasanya di dalam sistem getaran mekanik, peredaman itu diberi simbol ini. Jadi ini adalah simbol dari shock absorber, meredam getaran. Jadi, kalau ada peredam getaran, maka kalau kita naik motor, entah itu masuk lubang atau lewat posisi tidur, guncangannya bisa berhenti dengan cepat. Nah, semakin besar koeffisien peredamannya, guncangan juga akan makin cepat diredam. Tetapi, kalau kita bicara penyamanan dan kestabilan, penyamanan dan kestabilan di dalam sistem suspensi itu sama dengan satunya ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Kalau kita mau nyaman, dalam arti kalau terjadi getaran, misalnya mobil itu atau kendaraan itu masuk lubang, atau mobil itu atau kendaraan itu melewati posisi tidur, kalau kita mau nyaman, guncangannya halus. Tetapi, kalau guncangannya halus, sistemnya menjadi tidak stabil. Jadi, seperti yang tadi saya katakan, kestabilan dan kenyamanan itu ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Kalau kita mau stabil, jadi begitu ada guncangan, guncangannya langsung hilang, ya kita buat suspensinya sangat keras. Itu sistemnya stabil, dalam arti getaran dengan cepat kembali ke posisi nol, tetapi menjadi tidak nyaman. Jadi, kalau kita bicara sistem suspensi, nah kita mau pilih, kita mau nyaman atau mau sistemnya stabil. Itu sebabnya kalau kita bicara kendaraan bermotor, misalnya kendaraan-kendaraan bermotor yang nyaman itu cenderung lingkung. Dalam arti kalau kita menigung atau apa, kalau terjadi guncangan, guncangannya tidak cepat berhenti. Tetapi kendaraan itu nyaman. Tetapi kalau kita mau kendaraan yang stabil, yang tidak lingkung pada waktu menigung, misalnya terjadi getaran, ya saya mesti buat suspensinya yang keras. Kalau suspensinya keras, kendaraan menjadi tidak nyaman. Tetapi dia lebih stabil. Jadi, kembali kalau kita belajar getaran, kalau kita bicara dari sistem suspensi, kenyamanan dan kestabilan itu ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Kalau kita mau nyaman, biasanya kendaraannya tidak stabil, cenderung lingkung. Tetapi kalau kita mau kendaraannya stabil, tidak lingkung, tapi suspensinya cenderung sangat terang. Makanya kalau misalnya kendaraan-kendaraan yang ada pilihan suspensi, mau sport apa-apa, kalau kita pilih yang sport, modus sport itu biasanya jauh lebih keras. Nah, itu dari sisi praktis. Oke, saya MCU supaya mindahnya gampang. Nah, kalau kita bicara redaman yang kita lihat di job absorber dari sistem suspensi, ya biasanya seperti ini modelnya. Jadi, ini saya refresh saja, karena misalnya Anda sudah lihat cari ini di materi sebelumnya, mungkin di fisika, jadi sistem redaman, kalau kita lihat spesifiknya seperti ini. jadi redaman atau dampen atau damper ini, dia berfungsi untuk secepat mungkin menghentikan guncangan. Kalau kita punya suspensi dan tidak ada redamannya, maka guncangan akan lebih lama untuk berhenti. Tetapi, begitu kita lengkapi dengan redaman atau damping, maka pada waktu kendaraan itu lewat polisi tidur atau waktu kendaraan itu masuk kebang, dia akan cepat guncangannya berhenti dan dia kembali dalam posisi pd. Jadi, kalau redaman secara fisik, biasanya skemanya seperti ini. Ada pertanyaan sampai sejawabnya? Pak, saya mau bertanya, Pak. Pak, untuk koefisien redaman sama koefisien yang spring itu, apakah tidak bisa dijadikan satu, Pak? Kan soalnya kan masih antara ekstrim kiri atau ekstrim yang sebelah kan, tidak sih? Jadi, kenapa kok enggak digabung aja gitu, Pak? Karena kalau kita bicara pegas, kita bicara terkakuan. Kalau pegas itu kan terkakuan. Jadi, konsumen kita pegas, kalau kita lihat gaya pegas, kemarin apa rumusnya? F pegas atau gaya pegas itu rumusnya apa? K kali X di materi satu. Iya, Pak. Jadi, kalau kita bicara gaya pegas itu adalah K kali X. Jadi, konstanta pegas kali X X itu adalah displacement. Tetapi, kalau gaya terdam itu rumusnya adalah C. Jadi, C itu adalah koefisien terdaman kali P. Jadi, kalau kita bicara rumusnya, gaya-nya berbeda. Jadi, redaman itu cenderung memotong amplitude. Jadi, amplitude-nya dipotong. Nanti di kurva berikut saya akan tunjukkan ke mana redaman itu akan memotong amplitude sehingga kejarannya menjadi simple. nah, sebetulnya kalau tadi saya bicara penyamanan dan kestabilan, sebetulnya itu sama-sama kendaraan yang dilengkapi dengan K pegas dan dilengkapi dengan C terdaman. Hanya kalau koefisien terdamannya, jadi K itu kan konstanta pegas. Konstanta pegas itu bisa kecil, bisa besar. kalau konstanta pegasnya besar, berarti pegasnya semakin kapi. Paham ya? Kalau konstanta pegasnya kecil, maka pegasnya semakin lentur. Kalau saya ambil contoh ekstrim, kalau kita punya bullpoin dan di dalam bullpoin itu, di dalam isi bullpoin itu akan ada pegas ya, pegas apa, coil springnya. pernah lihat ya, kalau Anda buka bullpoin. Berapa? Nah, kalau itu Anda tarik, itu kan lentur sekali. Pegas di dalam bullpoin itu lentur sekali. Itu K-nya sangat kecil. Nah, beda kalau coil springnya motor, kita tidak akan bisa tarik. Karena K-nya besar sekali. paham ya, jadi kalau K-nya kecil, maka pegasnya itu lentur. Bisa kita tarik dan kita tekan dengan gampang. Contohnya adalah pegas atau coil spring yang ada di isi bullpoin. Tapi kalau konstanta pegasnya tinggi, jadi pegasnya kabel, maka kita akan perlu gaya ekstra besar untuk menekan atau menarik. Jadi kalau saya membandingkan pegas bullpoin itu K-nya kecil, tapi kalau pegas coil spring untuk motor itu jauh lebih besar. K-nya besar. Nah, sama. Redaman itu pun ada koefisien redaman, jadi koefisien redaman itu yang simbolnya C itu juga bisa kecil, bisa besar. Kalau tadi saya bicara penyamanan dan kestabilan, kalau misalnya punya redaman dengan C kecil, itu nyaman, karena guncangannya akan lembut. Itu nyaman, tetapi tidak sapi, kendaraan itu akan cenderung limbung, jadi guncangannya tidak berhenti-berhenti, berhentinya lebih lama, dibandingkan dengan kendaraan yang koefisien redaman, C-nya besar. Nah, kalau C-nya besar, maka guncangan itu akan berhenti dalam waktu yang jauh lebih singkat. Dan itu sistemnya stabil, tetapi menjadi tidak nyaman. Ya, mudah-mudahan Anda tidak bingung, tetapi kalau kita bicara di sini, penyamanan dan kesatilan kalau kita bicara sistem suspensi, itu adalah satu ekstrim kiri, satu ekstrim kanan. Nah, kalau gayanya, kita tidak bisa jadikan satu karena rumusnya berbeda. Gaya pegas, itu F sama dengan K kali X, tetapi kalau koefisien gaya redaman, itu rumusnya adalah C kali X dot T. Bentar, tadi untuk yang redaman, kalau C-nya semakin kecil, semakin lembut ya, Pak, tadi? Iya. Oh, baik, Pak. Saya catat juga. Oke, saya pindah ke sini. Terima kasih, Pak. Oke, saya pindah ke sini. Oke, gambar ini sudah muncul ya. Sudah, Pak. Oke, yang kurva berwarna biru, itu adalah sistem getaran yang hanya, isinya hanya pegas dan masa. Kalau isinya pegas dan masa, maka secara teoritik, sekali kita getarkan, dia akan bergerak bulat-balik selamanya. Tetapi kembali di dalam dunia nyata, getaran bulat-balik selamanya itu tidak pernah ada. Jadi, yang biru ini, kalau Anda lihat, yang biru ini adalah sistem getaran yang isinya hanya K dan M. Tidak ada peredamnya. Tapi, kalau yang merah, begitu saya beri peredam, maka getarannya, kalau sekali kita masuk lubang atau kita lewat polisi tidur, guncangannya tidak akan yang berwarna biru, tetapi guncangannya akan menjadi yang berwarna merah. Karena apa? Peredaman itu cenderung untuk memangkas amplitudo ini. Jadi, amplitudo yang amplitududunya besar ini dipangkas oleh peredam. Itu sebabnya disebut dengan peredam getaran atau self-absorber. Karena dia meredam getaran yang tadinya berwarna biru, karena tidak ada peredam, menjadi getaran yang berwarna merah. Ini artinya apa? Kalau kita beri peredam, guncangan yang biru, yang tidak pernah berhenti, ini berhenti dalam waktu, kalau katakanlah ini waktunya detik. Ini dalam waktu 6 detik dia sudah steady lagi. Kalau dia tidak diberi redaman, mungkin sampai 8 detik, 10 detik, 20 detik, 100 detik, akan biru seperti ini. Itu prinsip kerja dari shock absorber atau prinsip kerja dari peredam. Oke, apakah itu bisa dipahami? Bisa, bisa. Pak, yang tadi Bapak maksud memotong kurvanya itu seperti gimana? kan kalau yang biru ini tidak ada, kan kalau kita, kalau ini titik 0, jadi yang tengah ini titik 0, dari titik 0 ke pik warna biru, dari titik 0 ke pik yang warna biru, ini kan amplitude. Amplitude itu adalah simpang getar. Simpangannya. nah, peredaman ini dia memotong yang biru ini menjadi pendek. Kalau yang tadi biru ini seperti di sini, dari sini sampai sini dia dipotong tidak biru tetapi menjadi merah. Pada waktu pik yang kedua tidak di sini tapi piknya sudah lebih rendah lagi di merah di sini. Di gelombang yang ketiga, kalau tidak ada peredam amplitudenya seperti di sini, kalau kita ada peredam amplitudenya sudah tinggal kecil sekali karena tengah ini adalah titik 0. Dan di mungkin di 6 detik guncangan yang warna biru ini sudah hilang dan dia akan menjadi merah. Berarti yang dipotong itu amplitudenya tadi itu ya Pak ya? Iya, iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi dia disebut dengan shock absorber karena dia menghentikan karena sebetulnya kalau terjadi guncangan sistem yang baik, sistem yang stabil begitu terjadi guncangan dia mesti harus kembali ke titik stabil. Kalau guncangannya tidak berhenti-berhenti itu sistemnya tidak baik. Jadi kita harus pahami bahwa sistem yang stabil atau sistem yang baik begitu ada getaran setelah T tertentu getarannya harus hilang dan dia kembali ke posisi tidy lagi. Karena Anda bayangkan kalau Anda atau kalau kita naik motor dan kemudian masuk ke lubang kemudian bermenit-menit guncangannya tetap perasaan itu tidak nyaman. Kita bisa sangat capai. Tetapi dengan adanya shock absorber mungkin dalam sepersekian detik atau dalam setiap detik guncangannya akan kembali hilang sehingga kendaraan itu akan berjalan rata lagi tanpa guncangan. Ya memang ini perlu dicerna tetapi itu adalah konsep atau itu adalah apa atau fungsi dari peredam. Apakah ada pertanyaan lain? jadi besar kecilnya C itu akan menentukan seberapa yang merah ini akan kembali sedikit. Kalau ini sudah rata itu sedikit. Oke saya akan teruskan saya pilih ya ini getaran yang lain lagi tetapi sama yang garis biru strip titik strip titik itu adalah garis di mana sistemnya tidak ada peredam jadi hanya ada masa dan hanya ada tegas tapi begitu masa dan tegas tadi diberi peredam maka kalau terjadi guncangan guncangannya tidak yang berwarna biru tetapi guncangannya menjadi yang berwarna merah jadi sistem getaran yang diberi shock absorber atau diberi redaman itu akan menyebabkan setiap kali terjadi getaran dengan dengan segera shock absorber ini akan menghentikan getaran yang berwarna biru ini sehingga dia stabil lagi jadi kalau anda lihat garis yang berwarna merah ini pertama kali memang tinggi tetapi makin lama peaknya makin rendah sehingga satu saat kalau ini misalnya setelah 0,16 detik dia akan stabil lagi nanti setiap kali terjadi guncangan akan diregang dengan model yang merah begitu seterusnya oke apakah ada pertanyaan sampai sejauh kalau tidak ada saya teruskan saya lempar gambar ini kalau kita lihat gambar ini ini adalah sistem suspensi kendaraan jadi kalau anda lihat yang di kiri ini adalah coil spring pegasnya sedangkan yang berwarna coklat ini adalah shock absorber jadi setiap suspensi yang ada di kendaraan sebetulnya tidak hanya di kendaraan ya suspensi dimanapun itu selalu ada spring dan ada peredak saya kira kita setiap hari melihat barang-barang yang seperti ini jelas ya kalau kita lihat barangnya kurang lebih seperti ini jadi suspensi kendaraan bermotor selalu ada pegas dan selalu ada peredak oke saya lompat ke bagian lain saya lompat lompat saya jelaskan yang poin-poin penting supaya nanti yang detik-detik Anda bisa berni sendiri nah kalau kita ingat di materi satu gaya pegas itu rumusnya adalah k kali x k itu adalah konstant pegas dan x itu adalah displacement tapi kalau kita bicara damping force itu rumusnya adalah c kali x dot t jadi x dot t ini adalah p kecepatan jadi rumusnya adalah c kali x dot t oke paham ya jadi kalau kita melengkapi sistem suspensi atau sistem getaran dengan redaman maka persamaannya akan tambah satu parameter kalau sistemnya itu hanya pegas dan masa persamaannya ada yang ingat kemarin m kali x double dot plus kx sama dengan 0 itu kalau persamaannya atau kalau sistem hanya terdiri dari pegas dan masa persamaan geraknya adalah m kali x double dot atau m kali a plus k kali x k itu adalah konsantar pegas plus x itu adalah displacement sama dengan 0 nah begitu kita menambahkan redaman maka persamaannya menjadi tambah satu parameter lagi jadi nanti persamaannya akan n kali x double dot t plus c kali x dot t plus kx sama dengan 0 jadi persamaannya akan menjadi seperti itu saya lompat ke atau disini ada pertanyaan sebelum saya lompat ke slide beberapa slide yang berikut tadi ditambah apa dikali pak ditambah jadi m kali x double dot t atau m kali a plus k kali x itu sama dengan 0 kalau itu hanya pegas dan masak tetapi begitu kita menambahkan redaman maka persamaannya ada tiga parameter jadi m kali x double dot jadi m kali a plus ini c kali x dot t plus k kali x t sama dengan 0 saya lompat saja ke 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 oh oke baik terima kasih pak nah persamaannya akan menjadi seperti ini karena sekarang di dalam sistem kita menambahkan c kita menambahkan redaman kalau kita hanya punya pegas dan masa persamaannya adalah ini m kali x double dot t plus k kali x t sama dengan 0 itu yang kita bahas di materi 1 karena karena hanya pegas dan masa maka parameternya hanya disini m kali a plus kx tetapi begitu kita menambahkan redaman persamaannya menjadi ini ini adalah m kali a ini adalah gaya redam c kali x double dot ini adalah gaya pegas k kali x sama dengan 0 paham ya ini simpel sekali ini rumus yang kita pelajari pada waktu kita belajar tentang gerak di fisika oke persamaan dasar ini apakah ada yang tidak menerbitnya ini dibuat dari ribu diagram yang ada di gambar di atas oke saya beri waktu 1-2 menit silahkan lihat gambar ini kalau ada yang tidak paham bisa diskusikan ini yang tadi saya sampaikan ini adalah basic yang berikutnya untuk sistem getaran materi 1 itu adalah basic sistem getaran yang hanya ada pegas dan masak materi 2 itu adalah sistem getaran yang tidak hanya pegas dan masak tetapi ditambahkan pedang nah sistem getaran apapun yang nanti kita pelajari kalau misalnya anda tertarik dengan getaran dan anda belajar tentang getaran 2 derajat kebebasan 3 derajat kebebasan selalu sistem dengan masa dan kombinasi K dan C selalu begitu oke saya beri waktu 1 atau 2 menit silahkan lihat gambar ini dan kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan kalau tidak ada pertanyaan saya berasumsi kalian paham oke kita bergerak ke persamaan berikutnya nah nanti sama seperti kalau kita bicara di sistem yang hanya punya tegas dan masa kita turunkan persamaan gerak jadi awalnya X T diturunkan menjadi X dot T itu turunan pertama turunan keduanya adalah X dot T ini nanti juga sama ada X T ada X dot T ada X dot T ada X dot T oke saya lanjutkan oke kalau Anda ingat materi 1 getaran harmonik X T ini dinyatakan apa di sebelah kanan sama dengan Anda masih ingat di materi 1 X T sama dengan apa kalau di materi 1 untuk menyatakan bahwa itu adalah persamaan getaran harmonik X T sama dengan apa kalau di materi 1 yang itu Pak asin asin dalam kurung omega n terimakas T ya asin omega t omega n kali t plus c nah rumus itu sebetulnya sin kali omega n kali t plus c itu adalah rumus untuk getaran harmonik nah kalau Anda buka-buka lagi kalkulus atau Anda buka-buka lagi matematika tidak tahu ya diferensial itu di matematika berapa betaran harmonis itu bisa dinyatakan dalam bentuk sin kali omega n kali t kali plus c tapi tapi juga bisa dinyatakan dalam bentuk A kali E lambda t A kecil ini sebetulnya adalah anti duduk sama dengan A besar E ini 2,71 nah lambda ini adalah besaran yang nanti kita akan cari nah sama kalau Xt adalah sama dengan A kali E lambda t ini adalah turunan pertama turunan pertama adalah lambda A kali ini tetap turunan kedua adalah lambda kuadrat karena ini kesini lambda kuadrat A E lambda t nah sama seperti pada waktu kita di materi 1 karena di materi 1 hanya Xt dan X dot t maka yang dimasukkan ke sini hanya X dot t dan sorry Xt dan X dot t tetapi karena kalau kita lihat di kotak yang berwarna orangnya ini ini ada X dot t ini X dot t dan ini Xt maka ini kita pindah saja ke sini jadi yang di sini saya pindah ke sini karena ini sama-sama Xt yang X dot t ini saya gantikan untuk ini yang X dot t ini saya gantikan yang di sini sehingga kalau saya memasukkan ini komponen-komponen yang di sebelah kanan ini sesuai dengan Xt X dot t atau X dot t akan menjadi yang seperti berwarna biru ada yang tidak paham dari sini dari kotak yang berwarna bagi orangnya menjadi kotak yang berwarna biru di bawah ini dengan mengganti X dot t X dot t sesuai dengan yang di sini saya masukkan di sini dan kemudian yang A E lambda t ini saya keluarkan karena ini sama semua parameter ini melalui A E lambda t ini saya keluarkan sehingga yang di dalam hurung ini hanya muncul seperti ini karena A E lambda t saya keluarkan di sini Pak permisi Pak izin bertanya Pak ini saya mau bertanya untuk pembahasan yang sebelumnya ini jadi saya melihat di diagram ini agak bingung Pak kan kerjaannya dampernya untuk mengurangi amplitudonya dari gitaran ya Pak nah itu tapi kok FC sama FK itu searah itu penjelasannya gimana ya Pak kan maksudnya mereka harusnya saling menghilangkan gitu Pak bukan saling menghilangkan kalau kita lihat ini kalau M ini saya tarik ke kanan pegas dan redaman ini akan cenderung mengembalikan M yang saya geser ke kanan ini ke posisi semula kalau hanya K saja M ini kembali ke posisi semula lebih lama karena tidak diredah tapi begitu ada redaman M ini kembali ke posisi semulanya jauh lebih cepat karena amplitudu yang dari K ini diredam oleh C tetapi sama waktu saya menarik M ini ke kanan K dan C ini akan cenderung menarik M kembali ke posisi semula mengembalikan jadi baik redam maupun pegas ini akan mencoba menarik kembali M ke posisi semula pada waktu kita mencoba mengeser M ke kanan ke arah X pinsipnya itu jadi kenapa apa diagram tindak bebasnya tindaknya seperti ini oke saya lanjutkan terima kasih Pak ini adalah yang tadi saya pindahkan ke nah sebetulnya kenapa kita memisahkan dan kenapa kita memakai apa bitaran harmonik yang rumusnya seperti itu ini sebetulnya sama dengan sin jadi sama dengan A kali sin dalam kurung omega N kali P posisi nah kalau kita bicara getara kalau saya ini kan dua parameter parameter yang ada di kurung dengan parameter yang ketiga kalau saya mengalihkan oke katakanlah yang ini saya anggap A dan ini saya anggap B kalau saya mengalihkan A dan B itu sama dengan 0 nah kalau kita bicara A dan B atau A kali B sama dengan 0 maka ini tidak boleh 0 semua karena kalau 0 semua berarti getarannya tidak harmonis tidak ada getaran jadi karena mesti harus ada getaran maka ini tidak boleh 0 karena ini menunjukkan getaran jadi kalau ada ketaran maka ini tidak boleh 0 karena kalau A kali E langgar T ini sama dengan 0 maka tidak ada ketaran Oleh sebab itu kalau kita bicara getaran harmonis ini tidak boleh 0 yang saya tunjukkan di kanan jadi A kali E langga T ini tidak boleh 0 sehingga yang boleh 0 ada lain dan ini saya pindah ke bawah yang ini ke bawah ini jadi M langga kuadrat kali C langga kali K sama dengan nah ini kita sebetulnya disini kita mencari berapa lambda 1 dan lambda 2 karena kalau kita bicara persamaan kuadrat dalam X maka itu akan ada X X X 2 kalau kita bicara persamaan kuadrat dalam lambda maka itu akan ada lambda 1 lambda 2 nah ini mencari lambda 1 lambda 2 simple sekali kalau anda ingat persamaan kuadrat ini diselesaikan dengan rumus ABC untuk mencari lambda 1 lambda 2 anda masih ingat rumus ABC jadi kalau rumus ABC X1 X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC dibagi 2 A ini sebetulnya sama basic ini 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 adalah rumus ABC jadi lambda 1 lambda 2 ini persis rumus ABC jadi kalau rumus ABC M ini adalah A C ini adalah B dan K ini adalah C jadi M ini adalah A C ini adalah B dan K ini adalah C dan kalau kita selesaikan dengan rumus ABC jadilah yang dikawain ini maksudnya Anda tidak usah bertanya karena ini rumus ABC rumus ABC X1 X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC dibagi 2 jadi Anda mesti paham itu saya lompat sebelum saya lompat ada pertanyaan nah saya cerita dulu sebelum berpindah lambda ini ini sebetulnya yang nanti akan kita pakai untuk menentukan apakah di sini jadi kalau Anda lihat di dalam kurung ini kalau Anda ingat rumus ABC yang di dalam kurung ini apa kalau rumus ABC Anda masih ingat kalau di dalam rumus ABC ini apa ini adalah B kuadrat min 4 A kali C jadi ini adalah B kuadrat min 4 AC karena di sini M C dan K maka ini menjadi seperti ini oke saya lanjutkan saya saya lompat ke selamat di se selamat di Ini penyederhanaan rumuh saja. Jadi kalau tadi persamaannya seperti ini. Kalau rumus yang di kotak ini. Bentar saya cek. Kalau rumus yang di kotak yang berwarna oranye ini saya bagi M. Maka akan menjadi seperti ini. Ini semua saya bagi M. Ini M-nya habis. Ini menjadi C per M. Ini menjadi K per M. Anda ingat K per M itu apa? K per M itu adalah Omega kuadrat. Jadi ini sebetulnya manipulasi rumuh saja. Jadi meskipun nanti kelihatan rodo-rodo. Tapi itu manipulasi rumuh saja. Dengan menggantikan kalau dulu di materi satu kita bicara Omega. Omega sama dengan akar K per M. Maka kalau ini K per M maka ini adalah Omega kuadrat. Kalau saya cepat saja. Bentar saya cepat saja. Ini jadi rodo-rodo-rodo tetapi sebetulnya ini penyederhanaan rumuh saja. Saya tidak jelaskan di sini karena nanti Anda mesti tulis di kertas. Anda mesti bisa turunkan rumuh sini. Karena ini hanya manipulasi rumuh saja. Jadi yang di sini, ini yang tadi K per M itu adalah Omega kuadrat. Omega, ya Omega M kuadrat itu nanti diganti. Anda mesti tulis di rumuh, di kertas. Sehingga nanti persamaannya itu menjadi yang di bawah ini. Nah di bawah ini, ini ada, apa ya, dibaca ini apa? Ksi, tapi di dalam beberapa buku itu ditulis D besar. Nah diksi atau D besar, ini adalah C per CR. Ini adalah koefisien redaman, jadi C per CR. Koefisien redaman per redaman kritis. Ksi atau rasio redaman ini adalah rasio antara C dan C kritis. Nah di dalam beberapa textbook, ini ditulis dengan D. Atau damping rasio, damping rasio atau rasio redaman. Nah rasio redaman, kalau Anda tadi lihat rumus ABC. Oke saya lompat, bentar. Oke saya lompat ke sini. Nah kalau kita punya sistem yang ada redamannya, maka kita punya dua harga omega. Yang pertama, omega N, yang rumusnya sama dengan akar K per N, itu adalah frekuensi natural bila tidak ada redaman. Jadi rumus di materi satu, omega N sama dengan akar K per N, itu adalah rumus omega N, itu adalah frekuensi natural, atau natural frekuensi, atau frekuensi pribadi, kalau tidak ada redaman. Tetapi begitu ada redaman, maka ini kita kenal lagi omega D. Omega D ini adalah frekuensi teredam. Jadi frekuensi teredam ini tentu lebih kecil dari frekuensi natural. Dan kalau Anda lihat di sini, ini rumusnya si kuadrat, atau kalau di beberapa hukum, ini adalah D besar kuadrat. Jadi D itu adalah rasio redaman, C per C F. Oke, di rumus-rumus ini saya tidak bicara terlalu panjang, tetapi saya berikan saja konsepnya. Begitu kita memberikan sistem gitaran tidak hanya K, tetapi kita tambahkan C, maka akan ada dua harga frekuensi. Omega N yang kita lihat, atau kita turunkan di bab satu, itu adalah lateral frekuensi untuk sistem yang tidak ada peredam. Jadi hanya T dan N. Tetapi begitu kita tambahkan peredam, maka selain ada omega N, itu ada omega D. Omega D ini adalah frekuensi yang peredam. Frekuensi peredam ini biasanya harganya lebih kecil dari omega N, karena dikurangi. Ya, jadi nanti tolong rumus-rumus ini dilihat. Ini manipulasi rumus-rumus saja, tidak ada yang sulit. Saya akan lompat ke... Nah, kalau kita bicara sistem petaran dengan peredam, kita nanti hanya bicara ke yang paling atas. Jadi, yang paling atas ini adalah underdom, karena ini adalah natur atau diri dari ketaran-ketaran yang kita pelajar dari di dalam sudut, di mana D ini adalah ksi tadi, atau dampen rasio. Jadi, ksi yang tadi rasio redaman itu bisa ditulis dengan ksi atau bisa ditulis dengan D. Nah, nanti di contoh-contoh soal yang ada di materi 2 ini, itu yang kita mulai ada plot grafik. Jadi, untuk minggu depan, saya akan tunjukkan bagaimana memplot grafik dengan webcat bila sistemnya tidak ada redaman, dan bila sistemnya ada redaman. Saya ulang kembali, sistem yang ada redaman dan tidak ada redaman itu kalau di gambar akan seperti ini. ini adalah soal nomor 3 di dalam materi 2. yang tadi saya sampaikan di awal, kalau sistemnya tidak ada redaman, jadi hanya pegas dan massa, maka getarannya adalah getaran yang berwarna biru. Jadi, ini sistem akan bergetar terus tanpa henti. Itu secara teoretik, walaupun prakteknya tidak ada yang berhidupan. Jadi, kalau kita lihat gambar ini, yang berwarna biru, ini adalah sistem getaran yang kita pelajari di materi 1. Jadi, materi 1 itu hanya bicara sistem getaran dengan pegas dan massa. Itu plot getarannya yang berwarna biru. Nah, di materi 2 yang kita bahas hari ini, itu kita bicara sistem getaran yang tidak hanya pegas dan massa, tetapi kita tambahkan peredam. Nah, dengan menambahkan peredam, maka getaran harmonik yang berwarna biru, yang secara teoretik ini tidak akan berhenti, itu kita hentikan. Kita redam. Karena kalau kita naik kendaraan bermotor yang sepanjang jalan bergoyang-goyang ini terus tidak nyaman. Kita sampai di tempat, terus diharus pijat atau apa. Karena pinggang kita sakit semua. Karena sepanjang perjalanan bergoyang-goyang. Nah, sistem dengan pedaman itu akan merubah getaran yang berwarna biru menjadi getaran yang berwarna merah. Jadi, setiap kali kendaraan kita lewat polisi tidur, lewat tubang, akan ada getaran, tapi getarannya karakteristiknya menjadi merah. Getaran yang kemudian teredam. Kemudian terjadi getaran, diredam lagi. Oke, saya kira itu keringkasan dari materi 1 dan materi 2. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, saya kira materi 2 selesai. Jadi, nanti yang detail-detail yang saya lompati, tolong setelah Anda download materinya, dan harus di corak-corak dengan tangan bagaimana memanipulasi rumput-rumput, menghormungkan rumput-rumput itu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Untuk judul bukunya namanya apa, Pak? Untuk judul bukunya tadi namanya apa? Semuanya saya tulis di halaman paling depan. Ya, paling depan BPD. Oh, ya baik, Pak. Terima kasih. Jadi, buku basic yang Anda mesti baca, Anda mesti pahami dengan betul-betul, ini yang Daniel Inman, terima kasih.